hai 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 oke oke sekarang nih Rabu eh sorry Selasa ya tujuh Mei 2024 sasa ya betul ya IHSG sampai siang ini ya turun tipis 0,072 ya oke ya gue pengen bahas sama FWCT ya eh bijaya cahaya timber saya ini di Google Kenapa enggak nongol grafiknya ya FWCT kayaknya seharga sekarang 122 ya tadi kira-kira eh dia memang lagi meningkat ya karena kan dia banyaknya ke ekspor ya kayu-kayu lapis 12 negara tujuan ekspor nih ya seperti Amerika dan Jepang Hai jadi dengan membaiknya ekonomi Amerika dan juga dollar yang cenderung menguat logika bodohnya ya harusnya si FWCT ini cuan tapi kalau Amerika lagi melemah kondisinya ya dia harusnya rugi ya kemarin rugi ya jadi ini saham sewaktu IPO sempat ke 57-58 gitu ya karena rugi tapi total mendadak terbang terbang karena labanya dia dapat gila ya karena itu tadi ekonomi Amerika mulai membaik sekarang di harga setau gue 120-an ya Jon setau gue si ya di 120-an ya 122 tadi ya oke dan ini K1-nya juga menjanjikan gitu ya naiknya cukup gede juga gede-gede lah bukan hanya cukup-cukup gede sehingga bisa berpotensi jadi sum turnaround tapi tapi tunggu kepastian tanggal 3 Juni ya Jon nah ini 3 Juni dia akan RUPS nanti kita lihat kredibilitas dia di dividennya gimana tahun lalu dia memang sudah bagi dividennya itu salah satu kabar baik Nah kita mau lihat nih tahun ini bulan depan nih dia sampai di titik mana dia bisa membagikan dividen royal ya oke dia lembar sahamnya ada 1,8 M ya pemegang saham Fortuna anugrah 57% mandiri 21% dan masyarakat 20% masyarakat ada 360 juta lembar ya dia jadi bagus karena karena di dalamnya tuh ada sih siapa sih tuh ya Pak Arie Sunarko ya ya betul nggak dia kalau nggak salah pokoknya ada dia dia itu yang pengendalinya saham apa sih bagger tuh kemarin ya ya eh eh tapi nggak tahu deh dia masih ada di sana nggak ya ya oh nggak ya bener masih ada nih nah 71 tapi gue nggak tahu dia udah jualan belum ya nah ini tuh diberita ada dia jualan tahun kapan tuh Arie Sunarko saham Nelly ya kalau nggak salah kan iya nggak sih iya Nelly ya Nelly dia pengendalinya saham Nelly ya nah apakah dia FWCT akan jadi sebagus Nelly Nelly kan termasuk yang beggar ya atau bahkan multi beggar gitu ya beggar lah ya multi beggar apakah akan jadi gitu ya lihat aja ya oke dia DERnya ada di 90%an ya masih tergolong aman sih ya pemegang sama ada 2.800 orang dan transaksi hariannya aja cuman 213 juta kayaknya ya jadi lo harus paham ya kalau bisa lo invest di bawah duit segini ya supaya cairinnya gampang ya kalau beggar beggar lo taruh 20 M kan susah juga jualnya ya mau beggar beggar apalagi lo ngincernya beggar gitu ya oke kita lihat laporan keuangannya ya ekuitas 284 miliar ini nggak usah ini nggak ada karena dia belum lama IPO sekarang ada di 305 miliar ekuitasnya lembar sahamnya 1,8 M berarti book value nya sekarang 163 163 harganya sekarang ada di 130 oh 132 sorry bukan 122 PBV 0,8 ya laba 12 miliar sorry tahun lalu dia rugi 12 miliar ya tapi tahun ini dia untung 20 miliar nah itu yang bikin udah ada yang beggar kan ya lo yang dapat-dapat di harga gocap ngemarin 57 udah beggar 100% mungkin udah kalau lo masih hold sih udah mau arah-arah 200% gitu kan ROE nya dengan 20 M ini ada di angka 6,8% berarti berpotensi tembus kali 4 24% gede ya gila itu seperapat seperapat dari ekuitas ya lalu bisa return 25% nambah bersih dahsyat lah EPS tahun lalu minus 6 dan sekarang 11 udah pegang ini kuartal 4 ya 2022 7,8 tahun lalu 22 tahun ini kali 4 aja berpotensi tembus 44 tuh EPS nya 2 kali lipat ya berpotensi nah dividen waktu itu dia udah terbukti bagi dividen guys saat EPS nya 7 dia bisa bagi 2 ya itu DPR 25% saat itu lumayan banget guys dia bagi 2 waktu itu harga 57 ya kalau lo gak salah 2 bagi 57 tuh 3,5% lumayan nah tahun ini ya inilah ini yang belum dibagiin ya kalau ngacu emma data tahun waktu dia bagi dividen 25% kemungkinan tahun ini nih yang bulan Juni dia akan bagi 5,5 guys ya 5,5 ya kalau di harga 70 sih yieldnya 7,8 ya tapi kalau di harga sekarang bagi 1,32 ya lo dapet yield ya lumayan sih ya 4,1 lumayan Jon ini kalau dia bagi 25% tapi kalau dia bagi 50% lo bedaset lagi dong dia bisa bagi Rp10 tapi jaga-jaga ya ini kan namanya ini perusahaan baru kita juga belum tahu rutinitas dia tuh di maunya bagi dirang angka berapa 4,1% doain aja Jon minimal segini dulu lumayan 4,1% ya tahun depan karena dia berpotensi tembus 4,4 ya kira-kira tuh dia akan bagi tahun depan sorry 11 11 ya dividennya kira-kira 11 di harga sekarang gede ya sebenarnya nah nah ya 11 lo dapetnya 8,33% iya gede ya doain aja nanti bulan Juni DPRnya dia bagi lebih gede kalau lebih gede potensi terbang untuk bagernya itu lebih gede Jon pasti dividen gede kan pasti memancing orang masuk udah pasti gak mungkin gak mungkin orang gak suka dividen tuh gak mungkin gak mungkin ya oke banyak ya Jon lu perhatikan ya misalnya orang yang cuan dari trading ya ya yang lu bilang yang katanya master-master pro tapi dia lu gak dia gak pernah cerita bahwa dia itu ternyata ordal misalnya orang dalam insider trading tentunya dia tahu info-info mana A1 mana yang mau digoreng mana yang mau dibandarin gitu ya tapi dia gak pernah cerita di part situnya dia selalu cerita seolah-olah dia cuan dari tekniknya dia tekniknya dia yang yang ya mungkin teknikalnya dia atau apapun itu tekniknya dia gitu ya begitu lu coba praktekin caranya dia dan masuk di pilihan-pilihan dia gitu ya atau lu mau praktek sendiri tekniknya dia gak terbukti malah lu sering loss di situ nah hati-hati jadi gua cuma bilang kalau lu adalah seorang retail yang tidak punya koneksi apa-apa hanya retail biasa betul-betul biasa gua lebih saran lu main yang aman aja investi yang berdividen jelas itu jauh lebih aman jauh banget lebih aman timbang lu coba-coba jadi multi beggar tanpa pengetahuan ya lu gak sama sama dia dia punya banyak koneksi Jon dia tahu info atau mungkin dia juga punya YouTube punya guru berbayar dia bisa goreng lu gak bisa sebenarnya dia cuan dari gorengnya itu gorengnya itu tekniknya emang enggak itu kamuflase aja kamuflase gua kasian sih orang yang endingnya cuman akhirnya taro duit capek-capek akhirnya cuman jadi pahlawan bursa gitu kan sedekah sedekah orang-orang begitu nah itu Jon hati-hati ya oke harga warasnya kalau dari IPS ya 44 ya FWCT kali 10 aja maka dia sebenarnya di harga 440 baru mahal ya tapi ini perlu kalau gua dari dividen ya gua konfirmasi dari dividen karena dividen yang masuk kantong Jon dividen tuh gua dapet sebuah kepastian ya misalnya gua invest di oke adro adro paling enggak lumayan kita dapet kepastian 13% per tahun cash dividen ini pasti loh gak pasti lah maksudnya 99% kita udah pasti dapet return 99% 13% per tahun udah pasti 99% kepastiannya sehingga meskipun kita mungkin dapet di harga tinggi adro 3000 pas lagi turun tapi at least kita dapet sesuatu kepastian asal lu nunggu aja lu dapet 13% per tahun dia kan bagi dua ya jadi 6,5% per 6 bulan pasti gitu dapet cash oh gua bisa invest jadi sesuatu yang pasti ketika ada sesuatu yang pasti lu udah pasti naik lu umumnya lebih aman ngehol gitu dan jiwa lu lebih tenang psikologi lu lebih tenang ya itu makanya lu di saham dividen tuh amannya kayak gitu Jon kalau menurut gua ya di saham berdividen ya tapi kalau lu ada di saham yang gak berdividen ya Jon ya di saham yang gak berdividen ya lu sendiri psikologi lu akan terganggu ketika lu nyangkut dan lu bingung ini kapan baliknya lu dapet dapet return gak ada lu bingung gitu lu sehingga nanti lama-lama lu tergoda untuk cut loss gitu kan ya udah pasti ending-endingnya lu susah gitu kan tapi tidak ada kepastian gitu ya terserah sih kalau menurut gua investasi tuh keamanan dulu ya bukan beggar dulu tapi kalau lu mau nyari beggar dulu silahkan sih mesti gak rekomen biasanya ngikutin kalau kalau dia dividennya bagus yang ngikutin sama kinerja biasanya ngikutin nah kalau dari dividen kan yang masuk kantong dividen ya tadi bagi berapa 11 ya maka kali 10 aja 110 dan kali 20 nah ini rangnya WCT berdasarkan kinerja terbaru 110 sampai 220 jadi kalau sekarang ada di 132 ya berarti masih di harganya ya masih di harganya ya kita gak tau pasti apakah dia akan tembus 170 200 atau makan turun ke 100 ya gak pasti gitu kan gak tau gitu loh namanya pasar ya tapi dengan adanya dividen jadi semacam jaminan oh gua minimal dapet berapa persen gitu gitu oke jen gue rasa gitu aja tkpct ya sampai ketemu lagi video berikutnya karena data gak bisa bong 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 tkp час bong